Intro Di video kali ini kita akan belajar cara membandingkan benda satu dengan yang lain menggunakan kata sifat. Cara mengungkapkan perbandingan dengan bahasa Inggris yaitu kata sifat atau adjektif yang berjumlah satu suku kata ditambahkan akhiran er, maknanya yaitu lebih. Kita ambil contoh kata sifat dengan satu suku kata yaitu long, artinya panjang. Untuk mengatakan lebih panjang, cukup tambahkan akhiran er setelah kata long, jadinya longer, artinya lebih panjang. Longer adalah bentuk komparatif dari adjektif long, longer, lebih panjang. Sekarang short, pendek, jumlahnya satu suku kata. Lebih pendek, tambahkan akhiran er, shorter. Pendek, short. Lebih pendek, shorter. Sekarang perhatikan gambar dua pensil berikut. Ada pensil warna kuning dan pensil warna hitam. The yellow pencil is blah blah blah, then the black one. Pilihannya adalah long, longer, shorter. Mana jawaban yang tepat? Perhatikan pensil kuning. Umurannya lebih panjang daripada pensil hitam. Maka lebih panjang yaitu longer. The yellow pencil is longer than the black one. Pensil kuning lebih panjang daripada pensil hitam. Setelah membahas kata sifat dengan satu suku kata, kini saatnya kita membahas kata sifat atau adjektif dengan dua suku kata. Pertama, kita fokus ke dua suku kata yang berakhiran dengan huruf ye. Kita ambil contoh kata happy. Artinya bahagia. Jika ingin mengatakan lebih bahagia, maka huruf ye pada akhir kata happy ganti dulu dengan huruf i. Lalu tambahkan akhiran ir. Jadinya happier. Happy bahagia. Happier. Lebih bahagia. Satu lagi contoh dua suku kata berakhiran ye. Yaitu kata pretty. Cantik. Lebih cantik itu prettier. Ubah ye menjadi i, lalu tambahkan akhiran ir. Prettyer. Lebih cantik. Sekarang kita ke adjektif lebih dari satu suku kata. Aturan ini tentu saja tidak berlaku untuk dua suku kata berakhiran ye yang baru saja kita bahas. Contoh kata expensive. Artinya mahal. Expensive. Terdiri dari tiga suku kata. Di sini kita tidak memakai akhiran ir lagi untuk membentuk comparative form. Tetapi kita cukup menambahkan kata more sebelum kata sifat expensive. Hasilnya adalah more expensive. Yang artinya lebih mahal. Expensive mahal. Lebih mahal. More expensive. Contoh kedua adjektif lebih dari satu suku kata yaitu kata sifat difficult yang artinya sulit. Difficult terdiri dari tiga suku kata difficult. Maka lebih sulit kita cukup tambahkan more sebelum kata difficult. Hasilnya adalah more difficult. Lebih sulit. Sekarang kita perhatikan tabel harga smartphone berikut ini. Ada blue me dengan harga seperti tertera di tabel dan pink me dengan harga seperti yang tertera di tabel. Ada seorang anak laki-laki yang tertarik untuk membeli salah satu smartphone yang tertera di tabel. I want to buy blue me although it's blah 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 than pink me. Apakah jawabannya yang tepat? Cheaper. Expensive. More expensive. Yang mana? Perhatikan harga blue me lalu bandingkan dengan harga pink me. Tampak bahwa harga blue me lebih mahal. Jadi kita menggunakan kata expensive dengan jumlah suku kata tiga. Maka bentuk komparatif yang benar adalah Yes, more expensive. I want to buy blue me although it's more expensive than pink me. Beberapa adjective memiliki bentuk komparatif sendiri. Ini harus dihafalkan. Jadi mereka tidak mengikuti standar baku penambahan akhiran ir ataupun more. Untuk membentuk comparative form. Good, bagus, baik. Lebih baik atau lebih bagus itu better. Tidak ada gooder. Meskipun good itu satu suku kata. Tidak ada penambahan ir disini karena dia punya bentuknya sendiri. Jadi good, bagus atau baik. Lebih bagus atau lebih baik itu better. Lalu bad, jelek atau buruk. Lebih jelek atau lebih buruk itu worse. Bukan better. Tidak ada kata better. Jadi bad, buruk. Worse, lebih buruk. Far, jauh. Lebih jauh, farther. Ada R-nya ya. Bukan farther tapi farther. Little, sedikit. Lebih sedikit, less. Many, banyak. Lebih banyak, more. Many itu untuk benda yang bisa dihitung. Misalnya meja, kursi, pohon. Itu kita gunakan many. Terus bentuk comparative-nya more. Kemudian much untuk benda yang uncountable tidak bisa dihitung. Misalnya gula, pasir, udara gitu. Much, banyak. Lebih banyak, more. Jadi sama dengan many. Bentuk komparatif much maupun many itu sama. Yaitu more. Sekarang kita ada latihan disertai pembahasannya. Pertama, kita lihat keterangan berikut. David tingginya 178 cm. Sedangkan Arman 174 cm. David is bla 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 dan Arman. Is it tall or taller? Atau more tall? Yang mana yang benar? Ya, jawabannya adalah taller. Lebih tinggi. Kita ketahui bahwa David itu lebih tinggi daripada Arman. Maka taller. Lebih tinggi. Bukan more. Tall. Karena tall itu terdiri dari satu suku kata. Dan aturannya tinggal ditambahkan akhiran ir. Maka jadinya adalah taller. Sekarang kalimat yang kedua. This new car, bla bla bla, than the old one. Mobil baru ini lebih bagus daripada mobil yang lama. Maksudnya begitu. Manakah bentuk komparatif yang benar dari kata lebih bagus? Ya. Good itu adalah bagus. Better itu lebih bagus. Gooder itu tidak ada. Good itu satu suku kata tapi dia punya komparatif form sendiri. Yaitu better. Artinya lebih bagus atau lebih baik. Kalimat berikutnya. I feel, bla bla bla, living in the village, than in the city. Aku merasa lebih bahagia tinggal di desa daripada di kota. Jawabannya apakah happy, happier, atau more happy? Happy terdiri dari dua suku kata. Untuk membuat komparatif formnya, karena ini happy itu berakhiran dengan Y, huruf Y, dan dia terdiri dari dua suku kata, aturannya yaitu Y kita ubah jadi I dulu, kemudian kita tambahkan akhiran ir. Ya. Jawaban yang tepat adalah happier. Sekarang kita akan membandingkan skor matematika David dan Melanie. David mendapatkan B, dan Melanie mendapatkan skor D. Melanie's math score is bla bla bla, than David's. Kita tahu bahwa skor Melanie lebih rendah daripada David, atau lebih buruk ya, daripada David. Karena dia, si Melanie hanya dapat D. Apa bahasa Inggrisnya lebih buruk? Apakah bad, better, atau worse? Kata sifat bad artinya buruk. Jumlahnya terdiri dari satu suku kata. Kita tahu aturannya cukup ditambahkan akhiran ir. Tapi kita perlu ingat bahwa bad termasuk kata sifat yang punya bentuk komparatif khusus, yaitu worse. Jadi lebih buruk itu worse. Sedangkan better itu tidak ada dalam bahasa Inggris. Jadi pilih worse untuk menyatakan sesuatu yang lebih buruk. Melanie's math score is worse than David's. Nah, kita review kembali yang sudah kita pelajari. Ketika kata sifat itu terdiri dari satu suku kata, tambahkan akhiran ir. Kemudian kata sifat itu lebih dari satu suku kata, tambahkan more sebelum adjective itu, atau sebelum kata sifat itu. Jika kata sifat itu terdiri dari dua suku kata yang berakhiran dengan huruf Y, seperti happy, pretty, lucky, ubah Y itu menjadi I terlebih dahulu, lalu tambahkan akhiran ir. Ada kata sifat dengan satu suku kata yang mempunyai komparatif form sendiri. Jadi ini tidak ditambahkan ir. Kita harus menghafalkannya. Misalnya good, baik. Lebih baik itu better. Buruk itu bad. Lebih buruk itu worse. Terima kasih.